Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita mau berbagi resep ramuan herbal daun papaya sebagai obat malaria Daun papaya memiliki kandungan gizi yang cukup beragam Di antaranya vitamin A, vitamin B1, vitamin C, kalori, lemak, hidrat arang atau karbohidrat, kalsium, dan air Daun papaya juga mengandung karposir yang mendapat berfungsi sebagai obat cacing Daun papaya mengandung zat papain yang tinggi sehingga menjadikan rasanya pahit Namun zat ini justru bersifat stomachic yaitu dapat meningkatkan nafsu makan Selain dapat dimanfaatkan sebagai sayur, daun papaya juga bermanfaat untuk obat beberapa penyakit Untuk mengolah daun papaya sebagai obat, langkah pertama adalah kita siapkan 6 helai daun papaya atau sekitar 10-15 gram Dan 3 gelas air mineral Lalu kita panaskan 3 gelas air mineral yang telah disiapkan tadi hingga benar-benar mendidih Dan alangkah lebih baik tidak menggunakan panci berbahan logam Setelah mendidih, kita rebus dan biarkan daun papaya tersebut hingga warna airnya berubah menjadi hijau ke kuning-kuningan Lalu kita saring airnya ke dalam gelas Oke, untuk ramuan herbal daun papaya sebagai obat malaria ini Anda bisa mengkonsumsi atau meminum air rebusan 2-3 kali sehari, masing-masing 1 gelas Dan ingat, saat mengkonsumsi ramuan ini, diharapkan untuk sering meminum air putih Untuk meminimalisir efek samping yang timbul Karena setiap ramuan obat pada dasarnya memiliki efek samping Namun ramuan obat herbal memiliki efek samping yang jauh lebih sedikit dibandingkan obat kimia Terima kasih, semoga bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih telah menonton! Terima kasih.